Sudara selama pelaksanaan pekan kebudayaan Aceh ke-8 jalur lalu lintas yang menuju lokasi-lokasi utama PKA mendapatkan perhatian khusus satuan lalu lintas Polresta Banda Aceh. Polresta Banda Aceh melakukan penambahan personil untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan PKA. Kasar lantas Polresta Banda Aceh, Kompol Sukirno mengaku, peningkatan jumlah pengunjung selama PKA berlangsung diikuti juga dengan penambahan personil, khususnya pada saat celang penutupan PKA minggu kemarin. Total ada 100 personil lantas yang diturunkan, 80 personil dari Polresta Banda Aceh, dan 20 personil dari Dit Lantas Polda Aceh. Peningkatan personil itu bertujuan untuk mencegah gangguan kamtip mas dan meningkatkan kelancaran lalu lintas, serta mengantisipasi trouble spot di seputaran area PKA. Personil lantas Polresta Banda Aceh berjaga di 30 titik potensi kepadatan maupun kemacetan lalu lintas yang mengarah ke lokasi utama kegiatan PKA. Di antaranya di Taman Ratu Sofya Turin, Simpang Masjid Oman Al-Makmur Kota, dan lapangan Belang Padang Banda Aceh. Sistem buka tutup ataupun rekayasa lintas dari peresta melihat kebutuhan lalu lintas. Selama ini ada buka tutup, ada yang pertama di Penggalan Garuda, yang kedua di Simpang PKA, yang tiga di Rumah Sakit Lama, yang keempat ada di Rumah Sakit Baru. Selain pengaturan lalu lintas, pengamanan arena PKA pun mendapat perhatian serius untuk memberikan rasa aman serta nyaman pada masyarakat yang menikmati hiburan di ajang PKA ke-8 ini. Berkebal personil daripada Pak Satramakta. Kami hadirkan 130 personil. Terdiri dari Satuan Patroli Kota, yang mana kami tempatkan ada empat kos untuk mengamankan di lokasi arena daripada kegiatan PKA. Pekan Kebudayaan Aceh menjadi daya tarik masyarakat yang datang dari berbagai pencuru Aceh. Untuk perbaikan ke depan, Sertlantas juga mengevaluasi program pengaturan lalu lintas dan tidak munculnya kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Terima kasih telah menonton!